Intro Selamat pagi Sobat AAT Dimanapun Anda berada Pemirsa Setia Kembali ke channel Youtube Advokat Amintra Penghitungan suara di tingkat kecamatan atau di PPK itu harus sudah selesai Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu harus sudah selesai Oleh karena itu tadi kita diskusi rencana kerjanya Apa supaya nanti dari pihak kepolisian bisa mengatur strategi untuk pengamatannya Mungkin ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan media Nanti ada Mas Antika dan Mas Kurniawan yang bisa menjawab Silahkan Untuk keamanan sendiri seperti apa Pak? Sejauh ini bagus Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan Terutama para politisi baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun RI Yang sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi Memang ada sedikit gejolak-gejolak namun itu bisa dibicarakan Beberapa kabupaten, kota, yang menjadi perhatian kami Yang pertama adalah Musi Rawas Utara Kemudian di Opus Selatan Di Musi Banyu Asin Di Musi Rawas Dan di Empat Lawak Insya Allah semuanya terkenalian Pak Pak, tidak ada laporan untuk yang tidak hendung sudah diproses? Gak kumdu nanti tanya Pak Dirk Rimpung Dari Dirk Rimpung ya Pak Bawas dulu Pak Nah General itu Bawas dulu sudah berapa yang sudah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu? Bawas dulu satu itu Kedua, yang sudah direkomendasikan ke Gak kundu untuk proses selanjutnya gimana? Baik, untuk Gak kundu laporan yang sudah masuk ke kita pasca pemungutan suara ini Ada 11 laporan Tapi ada beberapa terkait rekap Si rekap Itu ada 3 laporan yang itu memang bukan domain kita Itu apa namanya Dorusan KPU Tapi yang untuk yang 8 itu sudah dalam proses Kita mulai dari Jumat kemarin sudah ada pemanggilan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih Dapatan tersebut apa yang itu Pak Pak? Dapatan tersebut apa yang itu Pak Pak? Dapatan tersebut apa yang itu Pak Pak? Dapatan tersebut bermacam-macam Ada yang apa Sisa dari sebelum pemungutan suara Ada juga yang apa Dugaan penggelembungan Manipulasi Itu yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Masih diregister kemarin dan masih proses klarifikasi Informasinya hari ini Pak ada pengisian juga laporan terkait monipolitik dengan penghubungan suara itu dari Reka Jalek Iya betul, hari ini ada dilanjutan yang kemarin Karena kemarin itu belum hadir yang dimintai klarifikasi Sirekap, jadi ada tiga serta pemilu yang melaporkan soal Sirekap bermasalah Nah itu memang Sirekap kan punyanya KPU Dan kita tidak punya kewenangan untuk menindak terkait dengan masalah Sirekap itu Termasukkan kemarin ada kebelakangan terjadi Pak Loba Masih Iya nanti silahkan ditanya dengan KPU Pak Sirekap Terima kasih Apa kemarin yang kita rekomendasi terkait dengan PSU Karena ada berdasarkan hasil pengawasan kita pada saat pemungutan suara Di Palembang misalnya kita langsung rekomendasi PSL Terus ada PSU di Prabu Muli Yang baru bergabung jangan lupa Like, subscribe, lonceng, komen dan share video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh